Intro Hai ketemu lagi dengan saya pada channel judi animasi Dalam video kali ini saya akan melakukan stack bahan sancang Ukuran batang sebesar 2 jari Seperti ini yang akan saya stack Mungkin dicangkop lebih baik Tapi saya lebih senang dengan stack Tidak repot membungkus batang dengan media Dan untuk proses stack juga langsung dipotong Jadi pertumbuhan ini juga langsung membaik Jika dicangkop Pertumbuhan akan mengarah ke akar Jadi pertumbuhan di bawah tidak cepat Dan masih tetap lambat seperti ini Karena ada atas dan bawah Ini saya akan langsung memotong batang besarnya Dan untuk kali ini saya menggunakan bahan stack Media Akadama Itu adalah media import Jepang Untuk stack sangat baik menggunakan media tersebut Tapi harganya lumayan mahal Jadi mungkin saya akan Menggunakan port ukuran Sedang saja Agar tidak terlalu banyak menggunakan media Namun media bekas nanti Bisa digunakan lagi untuk stack berikutnya Tapi ini saya untuk tetap menggunakan di port ukuran saja Ini medianya Ini sangat baik untuk stack batang Saya akan membasahkannya terlebih dahulu Media Akadama ini Sangat poros Namun Sangat baik Menyerap air sampai Biasanya saya melihat sekitar satu hari Masih lembab Masih menyerap air medianya Sangat bagus Jadi saya menggunakan media ini Untuk pemotongan Biasanya lebih mudah Jika ada Mata tunas Itu pertumbuhannya lebih cepat Disini ada satu Bekas mata tunas Dan disebelah sini juga ada satu Berarti saya akan memotong disini Akan menggunakan Ini juga akan saya potong nantinya Untuk merangsang Akar tumbuh dari mata tunas Langsung saja Ini setelah dipotong Dan bisa dilihat Disini ada mata tunas Di bagian bawahnya tidak ada Ini juga tidak ada Dan disini tadi Ada cabang ini Cabang ini sengaja saya potong Karena Terlalu ke bawah Jadi ini berfungsi untuk Mata tunas Tumbuhnya akar Dan di bawah sini juga ada Jadi Untuk yang Ini kiri dan kanan ini Sudah ada mata tunas Mata tunas ini berfungsi Untuk bagian Batang yang masuk ke dalam media Yang ditanam ke dalam media Itu akan cepat tumbuh akar Dari mata tunas tersebut Jika dibandingkan dengan tumbuh akar Di batang ini Ini akan lebih sulit Pertumbuhannya Akar akan cepat tumbuh dari mata tunas Begitu juga dengan Batang bagian atas Kalau di setek Harus ada mata tunas Jadi pertumbuhannya Dari mata tunas tersebut Akan tumbuh Tunas-tunas baru Jika setek Ada daun seperti ini Mungkin tidak bermasalah Ini akan tetap tumbuh Dan ini akan sedikit Saya lakukan pembentukan terlebih dahulu Agar Lebih Menarik Untuk yang panjang-panjang Bisa langsung saya potong Dan ini akan saya Lakukan pembentukan sedikit Menggunakan kawat Ini saya ingin menutupi Cepang ini Sama seperti ini Akan saya tutupi Untuk menutupi bagian Bekas potongan ini Agar tidak kelihatan Seperti ini Ini tinggal Diarahkan lagi Terima kasih telah menutupi bagian Terima kasih telah menutupi bagian Ini Untuk menutupi ini Dan Ini di bagian sebelah Sampingnya Seperti ini dulu Sementara Dan Ini sudah bisa dipotong Ini juga saya potong Ini dipotong Dan sama juga Seperti Sisi bagian belakang ini Seperti ini Sudah Menutupi Ini sama juga Dipotong Untuk daun yang ini Bisa dipetik Atau dipangkas Agar cepat Tumbuh Tunas Tapi sisakan Di bagian ujung Karena ini potongan Jadi Sisakan Di ujung Dan di belakang Biasanya ini akan Tumbuh disini Kalau daun Padat Dia akan tumbuh Di ujung Jadi kita harus Buang dulu Sebagian Pilih saja Kiri dan kanan Yang ingin Pertumbuhan Tunasnya Lebih cepat Ini juga bisa Dipotong Kira-kira Yang tunas-tunas Tidak Diputuhkan Bisa langsung Dipotong Agar tidak Melambat Pertumbuhan Sementara Seperti ini Nanti Diatur lagi Setelah Akar mulai Membaik Untuk Bagian bawah Sedikit Saya Kupas Untuk Merangsang Akarnya Saya Menggunakan Root Up Root Up Bisa Dibeli Pada Lapak THM Wilayah Jakarta Timur Daerah Condet Atau Facebooknya Aprilian Nursery Untuk Facebooknya Aprilian Nursery Dan IGnya Juga Aprilian Nursery Atau Di Youtube Denian Graf Di Lapak THM Jakarta Timur Itu Ada Menjual Root Up Seperti ini Dan Ini Lebih baik Ditunggu Agak Kering Terlebih dahulu Untuk Batang-batang Kecil Biasanya Saya Tinggal Tancap Saja Seperti Ini Tapi Untuk Batang Besar Saya Menggunakan Root Up Agar Lebih Cepat Pertumbuhannya Setelah Agak Lumayan Kering Sudah Bisa Ditancapkan Mungkin Medianya Kurang Banyak Jika Media Banyak Lebih mudah Ditancapkan Atau Saya Langsung Menggunakan Lubang Bantu Seperti ini Inilah Proses Stek Batang Ukuran Sedang Atau Ukuran Dua Jari Dari Bahan Sancang Koleksi Channel Dianimasi Jika Baru Pertama Kali Menonton Video Di Channel Ini Silahkan Klik Subscribe Atau Berlangganan Untuk Menunggu Video Berikutnya Cukup Sekian Terima Kasih Telah Menonton Channel Dianimasi